Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana aktivitas dan kegiatan Bapak Ibu sepanjang hari ini? Semoga semua boleh berjalan dengan baik berkat pertolongan Tuhan saja. Mari sebelum kita mengakhiri hari ini, kita mau membuka hati dan pikiran kita untuk disapa melalui perenungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kegiatan yang boleh kami lalui dari pagi, siang hingga pada malam hari ini. Terlebih, pada malam hari ini Tuhan, di tengah waktu istilhat kami, kami mau pakai untuk bersama Tuhan diteguhkan, dikuatkan melalui firman yang akan kami renungkan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh berbicara, roh kudusmu menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, tema perenungan kita pada malam hari ini adalah menyalurkan kasih Allah kepada orang lain. Ayat yang mendasarinya diambil dari Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32, saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, ayat yang mendasari perenungan kita pada malam hari ini diambil dari surat Efesus, yaitu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus pada saat Paulus sedang dipenjara di Roma. Di dalam pasal 4, Paulus mengajak Jemaat di Efesus untuk hidup sesuai dengan panggilannya sebagai orang percaya. Dan Paulus juga memberikan beberapa nasihat-nasihat praktis untuk kita bisa hidup bagaimana hidup yang benar di dalam Kristus. Termasuk di ayat yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Melalui Efesus 4 ayat 32, ada tiga kata kunci yang sama-sama kita akan renungkan, yaitu kata ramah, kasih, dan pengampunan. Untuk memahami lebih lagi dari ayat yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini, kita perlu untuk melihat ayat sebelumnya, yaitu di Efesus 4 ayat 31. Saya akan bacakan dan nanti kita akan lanjutkan di ayat 4, di pasal 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak-Ibu dan Saudara, alih-alih kita menyimpan segala kepahitan, kemarahan, kegeraman, pertikaian, kejahatan yang pernah dilakukan orang lain terhadap kita. Paulus mengajak kita sebagai umat percaya untuk hidup ramah satu dengan yang lain yang dilandasi oleh kasih dan pengampunan. Kasih dan pengampunan inilah yang memampukan kita untuk dapat mengatasi pengalaman buruk dalam interaksi kita dengan orang lain dan mengubahnya menjadi sikap ramah yang peduli dan tulus. Kata kunci kita yang pertama adalah ramah. Arti kata ramah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah baik hati dan menarik budi bahasanya. Manis tutur kata dan sikapnya, suka bergaul dan menyerangkan dalam pergaulan. Tentu saja ramah yang dimaksud bukan hanya mencakup sikap dan perilaku sopan, tetapi juga mencakup kesediaan kita untuk mendengarkan, memahami, dan membantu orang lain yang merupakan dasar dari hubungan yang baik antar sesama. Kata kunci yang kedua Bapak Ibu adalah kasih mesra. Sikap positif dari keramahan yang dianjurkan oleh Rasul Paulus itu semua dilandasi oleh kasih mesra. Kasih yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui pengorbanannya di kayu salib. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa kasihnya itu bukan kasih yang goyah. Kasihnya itu tetap ada dan tetap dia tunjukkan kepada umat yang dikasihinya meskipun Tuhan Yesus dihianati, disangkali, ditinggalkan, dan dibiarkan sendiri dalam menghadapi pergumulannya untuk menghadapi kematian di kayu salib. Sedangkan kata kunci yang ketiga Bapak Ibu adalah pengampunan. Tentu kita memahami bahwa pengampunan, mengampuni adalah inti pengajaran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri sudah meneladankan kepada kita pengampunannya atas umat berdosa melalui pengorbanannya di kalvari dan kita telah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu kita juga harus saling mengampuni dan tidak menciptakan sikap permusuhan dendam apalagi balas dendam. Nah Bapak Ibu melalui Efesus 4 ayat 32 ini pesan yang nyata disampaikan oleh Paulus kepada Jemaah di Efesus dan tentu saja kepada kita yang saat ini membaca dan merenungkannya adalah pesan kasih dan pengampunan yang mendalam yang kita wujudkan melalui sikap ramah yang tulus dan peduli terhadap sesama. Bukan sikap ramah yang terselubung atau hanya merupakan basa-basi atau hanya sikap ramah yang sekedar berperilaku sopan. Bapak Ibu keramahan itu seringkali dipandang remeh tetapi sadarkah kita bahwa sesungguhnya melalui keramahan itu dapat menjadi pintu kesaksian. Dengan keramahan dapat membuat seseorang merasa diperhatikan, diperdulikan dan diterima keberadaannya. Keramahan juga menjadi tanda pengampunan atas kesalahan dan keramahan ini dapat membangun suasana serta menularkan energi yang positif. Rasul Paulus mengajak di Efesus dan kita semua untuk bersikap ramah yang dilandasi oleh kasih dan pengampunan seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini ditekankan mengingat kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Kita telah dikuduskan, telah menikmati kasih dan pengampunan dari Tuhan. Maka ketika kita menerima kasih Allah, haruslah kita juga mendorong diri dan sesama kita untuk menyatakan kasih yang serupa kepada orang lain. Bumalah hanya berhenti berbuat hal jahat tetapi kita juga harus berbuat baik kepada semua orang. Dengan demikian, kita akan saling mendukung, membangun dalam kehidupan bersama dan bersaksi bagi mereka yang berkelung mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan memapukan kita. Amin.